Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno Video yang kami upload kali ini adalah masih Struktur atom bagian kedua Berisi materi, sub-materi, bilangan kuantum, dan konfigurasi elektron Video ini kelanjutan dari video yang sudah kami upload terlebih dahulu Yaitu perkembangan teori atom Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar Yuk kita ikuti tayangan berikut sampai selesai Bilangan kuantum adalah Angka penentu letak elektron Juga bisa dikatakan sebagai alamat elektron di dalam atom Yang pertama Bilangan kuantum utama Dilambangkan dengan N Menyatakan elektron di kulit mana N sama dengan 1 Berarti menyatakan di kulit K Atau tingkat energi pertama N sama dengan 2 Berarti kulit L Tingkat energi kedua N sama dengan 3 Berarti kulit M Sama dengan tingkat energi ketiga Kalau kita gambarkan Ilustrasikan beberapa kulit Kita lihat ini sebagai inti atom Ini kulit Nah ini karena besar kita gambarkan sebagian Nah inilah kulit K N nya 1 Bilangan kuantum Inilah kulit L Ini kulit M Ini kulit N Ini kulit O Ini kulit P Ini kulit H Lanjut Ini ada 7 kulit Dikenal ada 7 kulit Yang kedua Bilangan kuantum asimut Dilambangkan dengan huruf L kecil Menyatakan elektron itu di subkulit mana Harga L itu 0, 1, 2, dan 3 L sama dengan 0 Menyatakan subkulit S Maksimal berisi 2 elektron L sama dengan 1 Menyatakan subkulit P Maksimal berisi 6 elektron L sama dengan 2 Menyatakan subkulit D Maksimal 10 elektron L sama dengan 3 Menyatakan F Subkulit F Maksimal 14 elektron Yang ketiga Bilangan kuantum magnetik atau M Menyatakan elektron di orbital mana Harga M berkisar dari Min L 0 sampai Plus L Kalau subkulit S Maka Bilangan kuantum magnetiknya Adalah 0 Ini M nya Orbitalnya digambarkan Satu kotak kosong Kalau subkulit P Maka nilai M Bisa min 1 Bisa 0 Bisa plus 1 Digambarkan Dengan 3 kotak 3 ruang Ada 3 kamar Subkulit D Subkulit D Bilangan kuantum magnetiknya Berupa Min 2 Nilainya min 2 Min 1 0 Plus 1 Plus 2 Sehingga Ada 5 orbital 1 2 3 4 5 S ada 1 orbital P ada 3 orbital D ada 5 orbital Subkulit F Bilangan kuantum magnetiknya Mempunyai nilai M Sama dengan min 3 Min 2 Min 1 0 Plus 1 Dan bisa Plus 2 Sehingga Mempunyai Plus 3 Sehingga Mempunyai 1 2 3 4 5 6 7 Orbital Subkulit F Itu memiliki 7 ruang 7 kamar 7 orbital Lanjut Yang keempat Bilangan kuantum spin Dilambangkan dengan S Menyatakan Elektron berputar kemana Bilangan kuantum spin Kita lihat Misalkan dalam suatu Orbital Ini adalah Bilangan kuantum spinnya Plus setengah Ditunjukkan anak panah ke atas Elektron yang kedua Mengisi yang kedua Anak panah ke bawah Maka S Bilangan kuantumnya Min setengah Karena arah perputaran Hanya ada 2 kemungkinan Lanjut Jangan lupa Klik Subklik Bentuk orbital Orbital S Memiliki Bentuk Bulat Inilah Kemungkinan Elektron Ditemukan Orbital B Bentuknya Hitler Berdiri dari Orbital PX Karena ada 3 orbital Terletak pada Sumbu E Nah inilah Kemungkinan Elektron Ditemukan paling Banyak di Sumbu X Orbital PZ Terletak pada Sumbu Y Orbital PZ Terletak pada Sumbu Z Orbital D Ada 5 Orbital Orbital yang Pertama D XY Terletak Antara Sumbu X Dan Sumbu Z Orbital D X Z Terletak Antara Sumbu X Dan Z Orbital D Z Z Terletak Antara Sumbu Z Dan Sumbu Z Orbital DX Z Kuadrat Terletak Pada Sumbu X Dan Sumbu Z Dan Orbital D Z Kuadrat Terletak Pada Sumbu Z Dan Melingkari Sumbu X Z Lanjut Aturan Konfigurasi Elektron Konfigurasi Elektron Mempelajari Bagaimana Elektron Tersusun Pada Kulit Untuk Mengetahui Aturan Konfigurasi Elektron Maka Yang pertama Adalah Aturan Auf Bau Pengisian Elektron Dimulai Dari Enersi Rendah Ke Enersi Tinggi Kita Gambarkan Tingkat Enersinya Nah Ini Cara Mengisi Yang pertama Ini 1S Ini Kulit Pertama 2S Setelah 2S 2P Setelah 2P 3S Kemudian 3P Kemudian 4S Kemudian 3D 4P Kemudian 5S 4D Setelah 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S 5F 6D Dan 7P Kalau Kita Buat Suatu Anak Panah Kita Lihat Ini Yang pertama 1S Kemudian 2S Kemudian 2P Sama Tadi Kemudian 3S Setelah 3S Mengisi 3P Setelah 3P Terisi Penuh Kemudian Mengisi 4S Setelah 4S Terisi Maka Mengisi 3D 3D Setelah 3D Mengisi 4P Setelah 4P 5S Setelah 5S 4D Setelah 4D 5P Setelah 5P 6S Setelah 6S 4F Setelah 4F 5D Setelah 5D 6P Setelah 6P 7S Setelah 7S 5F Kemudian 6D Dan Terakhir 7P Urutannya Kalau Kita Tulis Dalam Bentuk Mendaftar 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S Dan 5F 6D 7P 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 Maka Urutannya Dari kiri Ke kanan Energinya Semakin Tinggi Kita Ambil Suatu Contoh Ini Suatu Atom Dituliskan Dengan Lampang Angka Di bawah Menunjukkan Nomor Atom Yang atas Menunjukkan Nomor Masa Ini Di SMP Sudah 11 Ini Menunjukkan Nomor Atom Menyatakan Jumlah Elektron 23 Ini Yang di Atas Menyatakan Nomor Masa Untuk Untuk Menghitung Elektron Proton Nitron Maka Elektron 11 Karena Nomor Atom 11 Proton 11 Proton Sama Dengan Elektron Karena Atom Nitron Kemudian Nitron Itu Adalah Nomor Masa Dikurangi Nomor Atom 23 Dikurangi 11 Sama Dengan 12 Nitron Nah Ini Sudah Dipelajari Di SMP Nah Lanjut Tuliskan Konfigurasi Elektron Dari 11 NA Kita Menggunakan Akuran AU Bau Maka Ada 11 Elektron Pertama 1 S 2 2 2S2 2P6 3S1 1 Menunjukkan Jumlah Elektron 3 Menunjukkan Kulit Jadi Yang pertama Diisi Adalah 1 S Yang kedua 2S Yang ketiga 2B Setelah 2B 3S Nah Ini Gunanya Dalam Konfigurasi Elektron Menggunakan Prinsip Aturan Auf Bau Lanjut Kalau kita Garis bawahi Maka Ini adalah Kulit K Konfigurasi Ini Subkulit Ini adalah Kulit L Karena Bilangan Quantum N nya Sama N nya 2 N nya 2 Kalau N3 Ya Berarti Bila Kulit M Kalau Kita Tulis Konfigurasi Bentuk Kulit Maka 2 8 2 Ditambah 6 8 2 Ini adalah Yang angka Di atas Dan 1 Konfigurasi NA Kalau Menggunakan Subkulit 1 S2 2 S2 2 P6 3 S1 Kalau Menggunakan Kulit NA Adalah 2 8 1 Lanjut 11 NA Ini Kalau Kita Aplikasikan Di dalam Struktur Atom Kita Lihat Atom NA Ini Inti Atom Ada 3 Kulit 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 L Kulit M Kita Gambarkan Seperti Ini Kulit K Ada 3 Kulit Ini Kulit K Berisi 2 Elektron 1 Ini 2 Kulit L Berisi 8 Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 Kulit M Berisi 1 Elektron Nah Inilah Sudah Menjawab Tadi Bagaimana Elektron Tersusun Pada Kulit Oh Ternyata Untuk NA Kulit K Berisi 2 Kulit L Berisi 8 Kulit L Berisi 1 Kulit M Berisi 1 Lanjut Ini Merupakan Inti Atom Ini Adalah Elektron Mengelilingi Inti Jangan Lupa Klik Subcribe Aturan Konfigurasi Elektron Yang Kedua Asas Larangan Pauli Atau Eksklusif Dari Pauli Dalam Atom Tidak Boleh Dua Elektron Mempunyai Keempat Bilangan Kuantum Yang Sama Contoh Pada Konfigurasi Elektron Helium Helium Kalau kita Tulis Dalam Bentuk Orbital Ada Dua Elektron Satu Dua Satu S Dua Ini Adalah Elektron Pertama Ini Adalah Elektron Kedua Bagaimana Konfigurasi Bilangan Kuantumnya Elektron Kesatu Bilangan Kuantumnya N Sama Dengan Satu Yang 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 Atas Berarti L Sama Dengan 0 Karena S M Sama Dengan 0 Karena L S S S S Plus Setengah Yang Atas Kemudian Elektron Yang 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 Kedua N Sama Dengan Satu Sama L Sama Dengan 0 M S Sama Dengan 0 Ini Arah Kebawah Berarti S Min Setengah Nah Inilah Bilangan Pantum Tidak Beli Sama Maka Kalau Tiga Bilangan Pantum Sama Maka Ada Satu Bilangan Pantum Yang Berbeda Yaitu Spin Lanjut Yang Kedua Yang Ketiga Maaf Ini Yang ketiga Kaedahan Pengisian Elektron Pada Orbital Yang Setinggal Diisi Terlebih Dahulu Pada Masing Orbital Setelah Terisi Baru Terisi Secara Berasanya Kita Gambarkan Misalkan Elektron Subkulit Orbital P Mempunyai Tiga Elektron Ada Tiga Orbital Maka Elektron Pertama Mengisi Kotak Satu Orbital Kedua Elektron Kedua Ketiga Ketiga P P Tiga Ini Elektron Pertama Elektron Kedua Elektron Pertama Seperti Ini Mana yang Benar Yang benar Adalah Yang atas Jadi Setiap Orbital Setiap Kotak Harus Diisi Lebih Dulu Baru Boleh Berpasangan Setelah Terisi Sehingga Yang Kedua Salah Tidak Boleh Elektron Berpasangan Dulu Sebelum Orbital Penuh Lanjut Tuliskan Konfigurasi Elektron Dari 6C 12MG 26MFE 6C Berarti Elektronnya Ada 6 Maka Sesuai Dengan Aturan Penulisan Konfigurasi Ditulis Seperti Ini 1S2 2S2 2P2 12MG Elektronnya 12 Ini elektronnya 6C 2 Ditambah 2 Ditambah 2 6 12MG 1S2 2S2 2P6 3S2 Jumlah elektronnya 12 2 tambah 2 4 4 tambah 6 10 10 tambah 2 12 Lanjut 26MFE 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D6 Ini adalah 26 10 26 Lanjut Konfigurasi Elektron dalam bentuk Diagram Orbiter Bagaimana Konfigurasi Diagram Orbiter Untuk 6C Kita tulis Konfigurasi Dalam bentuk Sublit 1S 2S 2P S Itu mempunyai 1 Orbiter 2S 2S Juga mempunyai 1 Ini berisi 2 1 2 2S Juga berisi 1 Orbiter Berisi 2 Elektron Elektron Ketiga Elektron Keempat P Mempunyai 3 Orbiter Maka Jumlah elektronnya 2 Mengisi pada Orbiter Yang pertama Dan Orbiter Yang kedua Inilah Diagram Orbiter Lanjut Tuliskan Bilangan Quantum Untuk Elektron Terakhir Dari 6C Kita buat Diagram Orbiter Seperti Tadi Ini Diagram Orbiter Elektron Terakhir Berarti Ini Berapa Bilangan Quantum Kita Lihat N 2 Karena Di sini Di depannya Ada 2 L nya Sama Dengan 1 Karena Berakhir Pada Subkulit P M L nya 1 M nya Sama Dengan 0 Ini Harganya Min 1 Ini Orbiter Ini Plus 0 Ini Orbiter Ini Nilainya M Adalah 0 Ini Adalah Plus 1 Sehingga M nya 0 S nya Plus Setengah Karena Anak Panak Nya Ke Atas Lanjut Jangan Lupa Klik Subgrade Penyimpangan Konfigurasi Elektron Konfigurasi Elektron Dikatakan Menyimpan Apabila Tidak Mengikuti Aturan Aubau Atau Aturan Yang Lain Yang Ketiga Tadi Ada Tiga Yang Pertama Adalah CR CU Dan PD AG Kita Lihat Bagaimana Konfigurasi CR Sebenarnya Adalah Sesuai Dengan Aturan Aubau Seperti Ini Nah 3D Ini Tidak Stabil Karena 3D Tidak Setengah Penuh Atau Penuh Sehingga Kita Buat Menjadi Stabil Konfigurasinya Ini Mengalami Eksitasi Dari Elektron Yang 4S2 Ini Naik Ke Atas Menjadi 3D5 Kondisi Ini Itu Sudah Stabil Karena 4S 3D Terisi Setengah Penuh Yang Benar Adalah Yang Bawah Kita Lihat Untuk CU CU Seperti Ini 4S2 3D9 3D9 Ini Adalah Tidak Stabil Karena 3D Tidak Terisi Setengah Penuh Atau Penuh Sehingga Bisa Kita Buat Menjadi Stabil Ini 4S1 3D10 Sama Elektron S2 Ini Bereksitasi Naik Tingkat Enersinya Ke 3D Menjadi 3D10 Ini Tinggal 1 Sehingga Yang Bawah Ini Konfigurasi Yang Stabil Karena 4S Dan 3D 4S Terisi Setengah Penuh 3D Terisi Penuh Yang Benar Adalah Yang Bawah Jangan Lupa Klik Subgrade Mudah-mudahan Kayangan Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Sampai